Lanjut nih guys, Marcia dan Sinta sekarang sudah ada di jalan Kebon Sirih Barat. Nah, seperti apa ya kuliner malam rekomendasi Marcia? Lebih nikmat dari rekomendasi Sinta gak ya? Yuk, kita lihat. Just like a drug under your influence. Alright guys, sejak kemana-mana ini dia rekomendasi dari gue. Jadi sekarang kita lagi ada di jalan Kebon Sirih Barat, satu ya. Dan ini salah satu ujian-jalan yang terkenal banget disini. Rame terus guys, nasi goreng kambing Kebon Sirih. Yeah man. Nasi goreng kambing Kebon Sirih. Betul ya mas ya? Lihat nih tuh. Banyak banget nih kayaknya nih. Di kuali gede banget emang begini masaknya nih mas ya? Tunggu lihat tuh udah jadi semuanya. Dimasakannya rame banget jadi mereka harus siap-siap. Oh, harus siap ya? Ini ada apa aja? Ada kambing ada ayam ya? Ada ayam juga ya mas ya? Oke deh, kalau aku mau nyobain nasi goreng kambingnya. Oh iya, kamu harus nyobainnya udah. Kalau gitu, saya pesan satu kambing, satu ayam. Wih, ini manap banget. Oh, bukan Liz. Jadi ini nasi goreng yang tadi ada di kuali-kuali saja gitu ya? Oh iya, ada dua ya? Ada ayam sama kami ya? Ada ayam sama kami. Kita cobain dua-duanya. Biar sudah, kalau lo lihat tuh rame banget. Hmm, lihat tuh Marsa dan Sintan nikmat banget makannya. Nasi goreng kambing Kepun Siri memang terkenal banget guys. Di sini selalu rame pengunjung. Makanya, sang owner memilih menggunakan wajah besar untuk memasak nasi gorengnya. Agar jumlah pesanan nasi goreng yang sangat banyak tersebut bisa terakomodir. Unik ya? Yuk, langsung kita tanya bagaimana ya pendapat para pengunjung tentang nasi goreng kambing Kepun Siri ini? Yang pertama, suasananya enak ya, santai, suasana odor, harga masih terjangkau untuk kalangan-kalangan menengah lah ya. Dan untuk nasi gorengnya juga enak dan khas. Pertama kali saya lah, terus suasananya juga enak lah. Untuk menunggang, sangat enak. Di Kalimantan belum ada. Jadi saya rekomendasikan kepada pemirsa NET untuk datang di kuliner sate, nasi goreng sate di Jalan Kepun Siri, Barat 1, Jakarta Pusat. Eits, tenang guys. Buat kamu yang ingin coba jajanan lain, di sini juga ada lho. Makanan atau jajanan yang ada di Kepun Siri, Barat ini buka sampai pukul 2 malam guys. Jadi jangan khawatir, klub beran di tengah malam. Nah, sekarang Marsha Desinta mau coba jajanan malam yang mana ya? Hmm. Wah, ini kayaknya rejian-rejian ini memang. Wah, ada ya. Emang sepanjang jalan ini tuh jajanan semua ya? Oh, iya, iya, iya. Ini salah satu, tadi ada, kalau kamu lihat di situ ada gulali, ada tahuket zrot. Ada rujak juga tadi. Ada rujak, ada buah-buah hal, ada nasi goreng. Dan salah satunya ini ada ais krim ini, nih. Ais krim pot ya, mbak. Ais krim pot, oi. Ais krim ini unik banget, sob, jadi ais krim ini dalam pot gitu. Iya. Pokoknya, gue cobain aja deh. Enak banyak, kan? Enak. Sudah. Rame banget. Dan bukanya 24 jam. Wah, jadi buat kalian yang misalnya tubuh-bukuh apa-apa, ya abisnya ya. Yaudah, yuk, let's go. It's gonna happen. Yeah.